600, 600 butir. Kalau ini apa? Siapa punya siapa ini? Direkturat Narkoba Polda Jawa Barat menangkap gun-gun di Sekeloa, Coblok, Bandung. Pemuda ini ditangkap karena bereksperimen menanam bibit pohon ganja menggunakan media tanam pot di dalam rumah. Sebagai pengganti sinar matahari, pelaku memasang lampu ultraviolet. Bibit ganja didapat dari Amerika Serikat yang dibeli melalui media sosial. Tersangka bereksperimen selama sebulan. Selain ganja, polisi juga menyita sabu dan ekstasi. Jadi yang bersangkutan melaksanakan praktek untuk memenuhi atau menanam ganja ini di rumah kontrakam kakaknya yang bernama Teddy. Jadi di lantai duanya. Sementara kakaknya tidak tahu kegiatan adanya ini. Sementara di Tasik Malaya, badan narkotika menyita 45 pohon ganja yang ditanam di atap rumah. Sudah puluhan tahun pelaku menanam ganja di rumahnya. Selain konsumsi pribadi, ganja rumahan dijual kepada pelanggannya. Dari Bandung dan Tasik Malaya, Mardian Syah dan Asep Joharyono, Ainews melaporkan.